Intro Desember 28, 2014 The 9th Night Retreat At Jana Manggala Meditation Center Majjima Nikaya No. 44 The Chula Vedala Sutta 28 Desember 2014 Malam ke-9 Retret Di Pusat Meditasi Jana Manggala Majjima Nikaya No. 44 Chula Vedala Sutta Rangkaian Pendek Tentang Pertanyaan dan Jawaban Bante Wimalaramsi Mahatera Thus have I heard on one occasion The Blessed One was living at Rajagaha In a bamboo road The Squirrel Sanctuary Demikianlah yang ku dengar Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Rajagaha Di hutan bambu Taman Suakatupai Kemudian seorang umat awam Bernama Wisaka Mendatangi Yang Mulia Bikuni Damadina Dan setelah bersujud Kepadanya Ia duduk di satu sisi Dan bertanya kepadanya Sebenarnya mereka adalah suami istri Tapi suatu hari Wisaka mendatangi Sang Buddha Saat Sang Buddha berada di dekat dia Dan Wisaka menjadi seorang anagami Setelah Wisaka kembali ke rumahnya setelah pulang dari wihara Istrinya Damadina selalu menyambutnya dan memberikan pelukan Lalu bersama-sama masuk ke dalam rumah Tapi hari ini Dia mulai memberikan pelukan dan suaminya Wisaka menyetopnya Dan istrinya pikir itu sepertinya agak aneh Kemudian mereka masuk ke dalam rumah Dan memakan Makan-makan Makan malam bersama-sama Saat Saat waktunya tidur Wisaka istirahat di atas ranjang Damadina Kemudian Damadina Istirahat di sebelahnya Lalu Wisaka bangun dari ranjang Dan tiduran di lantai Istrinya pun akhirnya bangun dan istirahat di sebelahnya Lalu Wisaka kembali Pindah ke ranjang Dan istrinya berpikir ini satu perbuatan yang aneh Dan mungkin Istrinya berpikir mungkin dia pernah melakukan sesuatu kesalahan Lalu istrinya bertanya Apakah dia melakukan sesuatu yang membuat suaminya kesal Dan suaminya bilang tidak Lalu istrinya bertanya Kenapa kamu berlaku seperti itu Dan akhirnya Wisaka bilang Sebenarnya saya tidak mau menceritakan apapun Tapi karena kamu adalah istri saya Saya adalah telah menjadi seorang anagami Seorang anagami tidak punya nafsu Nafsu berahi lagi Dan juga kebencian di dalam pikirannya Jadi suaminya bilang kepada istrinya Sekarang kita bisa hidup bersama seperti kakak adik Atau saya akan keluar dari rumah Dan kamu boleh menikmati rumah ini Dan sebenarnya Damadina adalah seorang yang Spiritualnya sangat sudah maju Dan damadina meminta izin kepada suaminya Untuk menjadi seorang bikuni Dan suaminya bilang boleh Lalu istrinya Lalu istrinya damadina pergi ke satu wihara Dan setelah melakukan meditasi Akhirnya menjadi seorang arahat Lalu Wisaka akan menemui damadina Dan membicarakan tentang hal spiritual Itulah sebabnya rangkaian tentang pertanyaan dan jawaban ini ada Yang mulia Identitas-identitas dikatakan Apakah yang dimaksud identitas oleh Sang Bagawa Sahabat Wisaka Kelima kelompok kehidupan ini Yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Disebut sebagai identitas oleh Sang Bagawa Kelompok bentuk materi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Kelompok perasaan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Kelompok bentuk-bentuk yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Dan kelompok kesadaran yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan Kelima kelompok kehidupan ini disebut identitas oleh Sang Bagawa Dengan mengatakan bagus sekali yang mulia Umat Wisaka senang dan gembira mendengar kata-kata Bikuni Damadina Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut Yang mulia, asal mula identitas, asal mula identitas dikatakan Apakah yang dimaksud asal mula identitas oleh Sang Bagawa Teman Wisaka itu adalah nafsu keinginan Yang membawa penjelmaan mahluk yang disertai dengan kesenangan dan nafsu Yang senang akan hal ini dan hal itu Yaitu nafsu keinginan akan kenikmatan indria Nafsu keinginan akan penjelmaan mahluk Dan nafsu keinginan akan tanpa penjelmaan mahluk Inilah yang disebut asal mula identitas oleh Sang Bagawa Yang mulia, lenyapnya identitas, lenyapnya identitas dikatakan Apakah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa Apakah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa Sahabat Wisaka itu adalah peluruhan tanpa penjelmaan Tanpa sisa dan lenyapnya menghentikan, melepaskan, membiarkan, merelekskan, dan menolak keinginan yang sama itu Bagaimana Anda melepaskan nafsu keinginan Bagaimana Anda melepaskan nafsu keinginan Inilah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa Yang kalau Anda belum menyadari, kita sudah membicarakan tentang empat kebenaran mulia Ini adalah bagian yang terakhir Yang mulia, jalan menuju lenyapnya identitas, jalan menuju lenyapnya identitas dikatakan Apakah yang disebut jalan menuju lenyapnya identitas oleh Sang Bagawa Sahabat Wisaka adalah jalan mulia berunsur delapan ini Itu adalah perspektif yang harmonis, harmonis imaging, harmonis communication, harmonis movement, harmonis lifestyle, harmonis practice, harmonis observation, and harmonis collectedness Yaitu perspektif yang harmonis, gambaran yang harmonis, komunikasi yang harmonis, gerakan yang harmonis, cara hidup yang harmonis, latihan yang harmonis, observasi yang harmonis, penyatuan pikiran yang harmonis Yang mulia, apakah kemelekatan itu sama dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan ini Atau kemelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan Sahabat Wisaka, kemelekatan itu tidaklah sama dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan Juga, kemelekatan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan Adalah keinginan dan nafsu sehubungan dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan yang menjadi kemelekatan di sana Kemelekatan adalah cerita Anda Opini, ide, konsep Inilah yang biasanya Anda pikirkan Dan seperti yang Anda sudah ketahui di dalam meditasi, kalau Anda berpikir itu adalah bagian dari kegelisahan Apa yang harus Anda lakukan kalau ada kegelisahan muncul? Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas muncul? Di sini, sahabat Wisaka, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia, dan tidak terampil dan tidak disiplin di dalam dhamma mereka Yang tidak menghargai manusia sejati, dan tidak terampil dan tidak disiplin di dalam dhamma mereka Menganggap bentuk materi sebagai diri Atau diri memiliki bentuk materi Atau bentuk materi sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam bentuk materi Ia menganggap perasaan sebagai diri Atau diri sebagai memiliki perasaan Atau perasaan sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam perasaan Ia menganggap persepsi sebagai diri Atau diri sebagai memiliki persepsi Atau perasaan sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam persepsi Ia menganggap bentukan-bentukan sebagai diri Atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan Atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan Ia menganggap kesadaran sebagai diri Atau diri sebagai memiliki kesadaran Atau kesadaran sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam kesadaran Beginilah bagaimana pandangan atas identitas muncul Pandangan identitas adalah pandangan salah Saya adalah itu Kalau Anda melakukan 6R Maka Anda melepaskan pandangan salah itu Dan Anda akan melihat bahwa semuanya adalah bagian dari proses Yang tanpa diri Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas tidak muncul Di sini sahabat Wisaka Seorang mulia yang terpelajar Yang menghargai para mulia Dan terampil dan disiplin di dalam dhamma mereka Yang menghargai manusia sejati Dan terampil dan disiplin di dalam dhamma mereka Tidak menganggap bentuk materi sebagai diri Atau diri memiliki bentuk materi Atau bentuk materi sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam bentuk materi Ia tidak menganggap perasaan sebagai diri Atau diri sebagai memiliki perasaan Atau perasaan sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam perasaan Ia tidak menganggap persepsi sebagai diri Atau diri sebagai memiliki persepsi Atau persepsi sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam persepsi Ia tidak menganggap bentukan-bentukan sebagai diri Atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan Atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan Ia tidak menganggap kesadaran sebagai diri Atau diri memiliki kesadaran Atau kesadaran sebagai di dalam diri Atau diri sebagai di dalam kesadaran Inilah bagaimana pandangan atas identitas tidak muncul Yang mulia apakah jalan mulia berunsur delapan Teman wisaka adalah jalan mulia berunsur delapan Ini yaitu perspektif yang harmonis Gambaran yang harmonis Komunikasi yang harmonis Gerakan yang harmonis Cara hidup yang harmonis Latihan yang harmonis Observasi yang harmonis Dan penyatuan pikiran yang harmonis Yang mulia apakah jalan mulia berunsur delapan Adalah terkondisi atau tidak terkondisi Sahabat wisaka jalan mulia berunsur delapan Adalah terkondisi Yang mulia apakah tiga kelompok termasuk Di dalam jalan mulia berunsur delapan Atau jalan mulia berunsur delapan Termasuk di dalam tiga kelompok Tiga kelompok bukan termasuk di dalam jalan mulia berunsur delapan Sahabat wisaka Tetapi jalan mulia berunsur delapan Termasuk di dalam ketiga kelompok Yaitu komunikasi yang harmonis Gambaran yang harmonis Dan Gaya hidup yang harmonis Kondisi-kondisi ini termasuk Dalam kelompok moralitas Atau silah Inilah satu keadaan Dimana para biku saling berargumentasi Selama 2.200 tahun Para biku yang mempraktekan meditasi Memasukkan hal ini Jadi para biku yang mempraktekan meditasi Memasukkan cara hidup yang harmonis Gerakan yang harmonis Dan komunikasi yang harmonis Sebagai bagian dari meditasi Para cendekiawan bilang Kalian tidak perlu memasukkan ini Saat karena sudah dipraktekan di dalam meditasi Kalau Anda memasukkannya Dan Anda mengatakan Tidak perlu memasukkan jalan berunsur delapan ini Maka Anda hanya mempraktekan lima bagian Maka Anda hanya mempraktekan lima bagian Ini adalah hal yang menjadi Perdebatan di antara para cendekiawan dan para meditator Latihan yang harmonis Latihan yang harmonis Observasi yang harmonis Dan penyatuan pikiran yang harmonis Kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok penyatuan pikiran Perspektif yang harmonis dan gambaran yang harmonis Termasuk di dalam kelompok kebijaksanaan Lady, what is collectedness? What is the basis of collectedness? What is the equipment of collectedness? What is the development of collectedness? Yang mulia, apakah penyatuan pikiran? Apakah landasan penyatuan pikiran? Apakah perlengkapan penyatuan pikiran? Apakah pengembangan penyatuan pikiran? Unification of mind, friend Wisaka Is collectedness Kemenunggalan pikiran sahabat Wisaka Adalah penyatuan pikiran Empat landasan penyatuan pikiran? Empat landasan kewaspadaan adalah landasan penyatuan pikiran Empat usaha benar Empat usaha benar adalah perlengkapan penyatuan pikiran Yang dimaksud dalam empat usaha benar disini Bante mengajarkannya Dalam enam bagian yaitu enam R Yaitu pengulangan, pengembangan, dan pelatihan atas hal ini Adalah kondisi yang sama dengan pengembangan penyatuan pikiran Yang mulia, ada berapakah bentukan-bentukan itu? Ada tiga bentukan ini, sahabat Wisaka Bentuk jasmani, bentuk ucapan, dan bentuk pikiran Tetapi yang mulia, apakah bentuk jasmani, apakah bentuk ucapan, apakah bentuk pikiran? Nafas masuk dan nafas keluar, sahabat Wisaka Adalah bentuk jasmani Berpikir dan memperhatikan pikiran adalah bentukan ucapan Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran Tetapi yang mulia, mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani? Mengapa diamnya pikiran, dan memperhatikan pikiran adalah bentuk ucapan? Mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran? Sahabat Wisaka, nafas masuk dan nafas keluar adalah jasmani Kondisi-kondisi ini terikat dengan jasmani Itulah sebabnya mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani Pertama-tama seseorang mulai berpikir dan mempertahankan pikiran itu Selanjutnya ia mengungkapkannya melalui ucapan Itulah sebabnya mengapa bentuk pikiran dan pemikiran pikiran adalah bentuk ucapan Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran Kondisi-kondisi ini terikat dengan pikiran Itulah sebabnya mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran Yang Mulia, bagaimanakah pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi? Friend Wisaka When a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness It does not occur to him I shall attain the cessation of perception, feeling, and consciousness Sahabat Wisaka Sahabat Wisaka, ketika seorang biku mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Ia tidak berpikir aku akan mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Atau aku sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Atau aku telah mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian rupa Sehingga mengarahkannya pada kondisi tersebut Sekarang Anda mengerti betapa, mengapa Bante meminta Anda untuk duduk lebih lama Karena itu membawa ke dalam keadaan ini Yang mulia, ketika seorang biku sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Kondisi manakah yang pertama lenyap di dalam dirinya, bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran Sahabat Wisaka, ketika seorang biku sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Pertama-tama bentuk ucapannya lenyap Kemudian bentuk jasmani, kemudian bentuk pikiran Yang mulia, bagaimanakah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi? Kawan Wisaka, ketika seorang biku sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Ia tidak berpikir aku akan keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Atau aku sedang keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Atau aku telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian, sehingga mengarahkannya pada kondisi tersebut Segala hal dari dalam meditasi adalah proses yang alami Terus sampai mencapai nibbana Yang Anda lakukan dengan pengembangan pikiran saat meditasi itu adalah menuju ke dalam keadaan ini Dan semua tingkat pengertian ini terjadi di dalam diri Anda Sehingga semua hal ini terjadi kalau kondisinya tepat bagi hal itu muncul Yang mulia ketika seorang biku keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Kondisi manakah yang pertama muncul dalam dirinya Bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran Sahabat wisaka ketika seorang biku keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Pertama-tama bentuk pikiran muncul Kemudian bentuk jasmani Kemudian bentuk ucapan Yang mulia ketika seorang biku keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Tiga jenis kontak menyentuhnya Kontak ketiadaan Kontak ketiadaan, kontak tanpa tanda, dan kontak tanpa nafsu Yang mulia ketika seorang biku keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Kepada apakah pikirannya condong, kepada apakah pikirannya bersandar, kepada apakah pikirannya mengarah Sahabat wisaka ketika seorang biku keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran Pikirannya condong kepada keteras Pikirannya condong kepada keterasingan, bersandar, kepada keterasingan, dan mengarah kepada keterasingan Yang mulia ada berapakah jenis perasaan Sahabat wisaka ada tiga jenis perasaan Perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Tetapi yang mulia apakah perasaan yang menyenangkan, apakah perasaan yang menyakitkan, dan apakah perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Sahabat wisaka, perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani, ataupun secara batin, yang menyenangkan dan menyejukkan adalah perasaan yang menyenangkan Perasaan yang menyenangkan Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani, ataupun secara batin, yang menyakitkan dan melukai adalah perasaan menyakitkan Perasaan apapun yang tidak menyakitkan pun bukan menyenangkan Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani, atau secara batin, yang tidak menyejukkan, juga tidak melukai adalah perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Yang mulia apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan Apakah yang menyakitkan dan apakah yang menyenangkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan Apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Sahabat Visaka, perasaan yang menyenangkan adalah menyenangkan selama perasaan itu berlangsung dan menyakitkan ketika perasaan itu berubah Perasaan yang menyakitkan adalah menyakitkan selama perasaan itu berlangsung dan menyenangkan ketika perasaan itu berubah Perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan adalah menyenangkan jika ada pengetahuan dan penyakitkan jika tidak ada pengetahuan Kita akan menuju kecenderungan tersembunyi Yang Mulia, kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyenangkan? Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyakitkan? Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Visaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari perasaan menyenangkan Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa mendasari perasaan menyakitkan? Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan mendasar atau moha mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Yang Mulia, apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari perasaan menyenangkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa mendasari perasaan menyakitkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Visaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba tidak mendasari semua perasaan menyenangkan Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa tidak mendasari semua perasaan menyakitkan Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha tidak mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Yang Mulia, apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan? Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan? Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Dari Visaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan Kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan harus ditinggalkan dengan perasaan menyakitkan Sehubungan dengan perasaan menyakitkan pun bukan menyenangkan Yang Mulia, apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyenangkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Visaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyenangkan Kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Di sini sahabat Visaka dengan cukup terasing dari kenikmatan indriya, terasing dari kondisi-kondisi tiap Tidak baik, seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jana pertama yang disertai dengan pikiran dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan Dengan itu, ia meninggalkan nafsu dan kecenderungan tersembunyi pada nafsu tidak menyenangkan Mengapa? Mengapa? Karena kalau Anda sedang berada di dalam jana, maka tidak ada gangguan Dan saat itu tidak ada nafsu keinginan di sana Di sini seseorang bhikkhu mempertimbangkan sebagai berikut Kapan kah aku harus masuk dan berdiam di dalam landasan yang dimasuki dan didiami oleh para mulia sekarang Kalau Anda melekati satu bentuk pikiran, maka Anda mempunyai kemelekatan yang sangat kuat Dalam diri seseorang yang memunculkan kerinduan akan kebebasan tertinggi itu, kesedihan muncul bersama kerinduan itu sebagai kondisi Dengan itu, ia meninggalkan kebencian Dan kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak mendasari itu Di sini dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan Dan dengan pelenyapan sebelumnya kegembiraan dan kesedihan Seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jana keempat Yang memiliki kesakitan juga pun bukan menyenangkan Dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan Dengan itu, ia meninggalkan ketidaktahuan dan kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan tidak mendasari itu Sekarang kita akan membawa kepada imbangan Yang mulia, apakah imbangan dari perasaan menyenangkan? Sahabat Wisaka, perasaan menyakitkan adalah imbangan dari perasaan menyenangkan Apakah imbangan dari perasaan menyakitkan? Perasaan menyenangkan adalah imbangan dari perasaan menyakitkan Apakah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Ketidaktahuan adalah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan Apakah imbangan dari ketidaktahuan? Pengetahuan sejati adalah imbangan dari ketidaktahuan Apakah imbangan dari pengetahuan sejati? Kebebasan adalah imbangan dari pengetahuan sejati Apakah imbangan dari kebebasan? Nibbana adalah imbangan dari kebebasan Yang mulia, apakah imbangan dari nibbana? Sahabat Wisaka, engkau melewati batas mengajukan pertanyaan terlalu jauh Engkau tidak mampu menangkap batasan pertanyaan-pertanyaan Karena kehidupan suci sahabat Wisaka Berlandaskan pada nibbana Memuncak di dalam nibbana Berakhir di dalam nibbana Jika engkau menghendaki sahabat Wisaka Temuilah Sang Bagawa dan tanyakan kepada beliau tentang artinya Sebagai mana Sang Bagawa menjelaskan kepadamu Demikianlah engkau harus mengingatnya Kemudian umat awam Wisaka Setelah merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Bikuni Dhamma Dina Bangkit dari duduknya Dan setelah bersujud kepadanya dengan Biku Dhamma Dina di sisi kanannya Ia pergi menghadap Sang Bagawa Setelah bersujud kepada beliau Ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa seluruh percakapannya dengan Bikuni Dhamma Dina Seketika ia selesai berbicara Sang Bagawa memberitahunya Bikuni Dhamma Dina bijaksana Bikuni Dhamma Dina memiliki kebijaksanaan yang luas Jika engkau menanyakan makna dari hal ini Aku pun akan menjelaskan kepadamu dengan cara yang sama Seperti yang telah dijelaskan oleh Bikuni Dhamma Dina Demikianlah maknanya dan engkau harus mengingatnya Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa Umat awam Wisaka merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa Bante mempunyai seorang murid yang telah bersama Bante selama 14 tahun Yaitu seorang wanita Sekarang dia menjadi seorang samaneri Dan wanita ini mengalami stroke dan kehilangan ingatan Dan sebenarnya wanita ini sangat tinggi emosinya Dan sebelum bertemu dengan Bante Wanita ini pernah tinggal di rumah sakit jiwa Setiap hari Bante berbicara kepada wanita ini selama beberapa jam Dan bante menemukan bahwa dokter jiwa yang sering ditemui wanita ini Tidak mengerti apa yang dialami wanita ini Wanita ini sangat melekat dengan anggota keluarganya Dan lima dari anggota keluarga meninggal dalam waktu yang berdekatan Dan wanita ini menderita begitu mendalam terhadap kesedihannya Dan rasa duka Mereka tidak dapat memahami hal itu terjadi di dalam wanita itu Setelah beberapa saat wanita itu bertanya kepada Bante Apakah kamu pikir saya gila Bante bilang tidak Kamu sudah mengalami beberapa alam neraka Dan kalau kamu mempraktekan bersama saya Dan kalau kamu mempraktekan bersama saya Saya akan tunjukkan apa yang akan kamu alami di alam dewa Jadi lalu Bante mulai mengajarkan Dhamma kepada wanita ini Sama seperti apa yang Bante ajarkan kepada siapapun Dan wanita ini menjadi tertarik dengan patica samupada atau sebab musabab yang bergantungan bagaimana itu bekerja Ini terjadi tidak lama setelah Bante kembali dari Asia setelah Bante tinggal di Asia selama 12 tahun Bante ingin tahu apa yang diajarkan oleh banyak wihara di sana Lalu Bante pergi keliling Amerika dengan wanita ini sebagai sopir beliau Dan wanita ini memberitahu kepada Bante bahwa dia tidak bisa mengingat apapun Selama 3-4 jam di antara berhenti untuk mengisi bensin Bante meminta wanita ini terus menerus mengingat dan melafalkan berulang-ulang terus Dan wanita ini mulai mengingat Dan wanita ini semakin lama semakin mampu untuk mengingat rangkaian patica samupada Dan lalu ada satu konferensi atau seminar besar di Florida untuk para biku dari Thailand Bante membawa wanita itu ke seminar tersebut Saat para biku berjalan-jalan wanita ini menemui seorang biku yang cukup dituakan Lalu mulai membicarakan tentang rangkaian patica samupada Dan Bante melihat wanita ini sedang bersama seorang biku yang merupakan teman Bante Lalu Bante mendekati dan ingin mengetahui apa yang wanita ini katakan kepada biku itu Dan kemudian biku itu menyetop wanita itu dan melihat kepada Bante di mata beliau dan bertanya Kenapa kamu mengajarkan wanita ini ajaran dama yang begitu tinggi Dan jawabannya adalah saya mengajarkan dia seperti ini karena dia bisa mengerti Kalau Anda laki atau perempuan tidak menjadi masalah Kalau Anda laki atau perempuan tidak menjadi masalah Bante akan mengajarkan dengan cara yang sama Itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha Jadi tidak ada wanita atau laki-laki kalau Anda membicarakan tentang dama Sebagai manusia Karena kita semua bisa belajar dengan cara yang sama Apakah ada yang mau bertanya Bante? Ada yang mau bertanya silahkan Ya pakai lah biar Terima kasih I'mah Dua Ben Basta Ben 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 I had gotten back, let's see, I was back in the United States in 1998, and I gave a retreat in California for seven or eight people. And one of the students wrote a little tiny piece of paper and said, this is what you're teaching. And I thought it was cute, and I kept it around, and I thought about it a little bit, and then I didn't do anything with it. With the first retreat that I gave up in Missouri, I started using that. And I called it the five R's. The five? Five R's. Oh, okay. And then with the first Joshua Tree retreat, then I started using, they're calling it the six R's. I added the recognized step. Okay, I'll have to translate. Tadi ditanyakan, kapan Bante pertama kali mengajarkan enam R? Bante bilang tahun 98, waktu beliau kembali ke Amerika, beliau mengajar retreat di California untuk tujuh atau delapan orang, dan salah satu muridnya di sana ternyata menuliskan di atas secarik kertas, ini yang kamu ajarkan sebenarnya. Bante berpikir berulang-ulang dan berpikir itu sepertinya agak lucu, cute gitu menyenangkan. Lalu Bante mulai mengajarkan enam R di retret beliau yang pertama di Missouri, itu waktu itu masih menggunakan lima R. Lalu di Joshua Retreat yang pertama, baru beliau mengajarkan enam R, dengan menambahkan langkah mengenali, recognize yang pertama. First Joshua Tree retreat, when was that? What? What year was that first Joshua Tree? Well, that was about ten years ago. Oh, sepuluh tahun yang lalu. I did it every year for eight years, and then last year, and this year, I'm going to California, to another place. Yeah, okay. Kira-kira sepuluh tahun yang lalu baru mulai diaktifkan enam R-nya. Before I forget. Sebelum lupa. Now, at the getting near the end of the retreat, you're gonna start planning about what you're gonna do. when you get off retreat. Nah, ini sudah hampir ke akhir retret kita, dan biasanya orang-orang mulai berpikir apa yang akan dilakukan setelah retret ini selesai. Dan itu adalah bagian dari kegelisahan. Jadi, daripada Anda membuat rencana apapun, Anda bilang pada diri sendiri, saya pikirkan rencana ini nanti, bukan waktunya sekarang. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda, dan lakukan enam R. Pikiran yang membuat rencana kadang-kadang bisa menyenangkan. Dan Anda bisa merencanakan berbagai cara, tapi ternyata hasilnya tidak seperti apa yang Anda rencanakan. Jadi, itu hanyalah membuang waktu. Jadi, jangan lakukan itu. Beritahu pada diri sendiri, ah nanti baru saya pikirkan lagi, tidak sekarang. Bante mengerti bahwa ini adalah yang sering terjadi di pikiran semua orang, tapi ini adalah hanya membuang waktu. Dan Bante sudah tahu dan tidak mau kita melakukan hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Jadi, tadi ditanyakan sebaiknya bagaimana kapan kita bermeditasi? Apakah saat sadar atau sedang mengantuk? Karena pernah dikatakan bahwa meditasi adalah satu jenis di alam bagian dari kesadaran. Kata Bante, meditasi adalah penuh kesadaran. Kalau Anda mempraktekan meditasi konsentrasi satu titik, itu adalah seperti bagian dari kesadaran. dan Anda bisa menghipnotis diri sendiri dengan melakukan itu dengan mudah. Sebenarnya, ada seorang guru Bante yang menjelaskan bahwa dia sangat menolak hipnotis karena itu bisa berbahaya. Yang diajarkan Bante adalah kesadaran penuh. Sehingga Anda bisa melihat dengan secara pengalaman pribadi bagaimana hal ini bekerja. Bisa pikun? Bisa pikun? Yang ketika pikiran kita terganggu, Anda mempraktekan. Setiap saat pikiran kita terganggu, kita mempunyai sedikit amnesia atau rasa lupa. Kalau Anda lupa menggunakan 6 R pula, itu seperti amnesia. Kalau Anda membuat pikiran Anda aktif, dan Anda terus-menerus bermeditasi dalam kehidupan Anda, itu tidak akan terjadi. Ternyata mereka menemukan bahwa Alzheimer itu penyebabnya adalah terlalu banyak aluminium di dalam badannya. Dan juga termasuk fluoride dari pasta gigi. Jadi aluminium dan fluoride menyebabkan Alzheimer. Hal yang mereka temukan terutama di Sri Lanka adalah minyak kelapa akan bisa mengatasi ini. Kalau Anda mencampur minyak kelapa, 2-3 sendok makan bersama makanan Anda dan dicampur, maka tidak akan mengalami Alzheimer. Di negara ini banyak sekali odol gigi yang mengandung fluoride. Dan fluoride ini ternyata adalah racun tikus. Jangan gunakan ini. 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 or sesame oil or sunflower oil you take a spoonful you put it in your mouth you start swishing it back and forth for 10 minutes and then you spit it out your teeth become much whiter your if you have infection it gets rid of the infection and it helps the gums to grow I want to oil pulling coconut oil sunflower and sesame oil okay tadi Bante barusan bilang what is oil pulling that's what they call it I don't know satu jenis minyak namanya oil pulling saya juga nggak tahu itu apa minyak kelapa minyak wijen minyak biji bunga matahari dikumur dicampur dikumur sekitar 10 menit lalu dibuang giginya bisa jadi lebih putih itu bisa mengatasi infeksi dan juga apa nya gam gusi menjadi jauh lebih sehat one of the things that happens is there's a lot of bacteria that are in your mouth banyak sekali bakteri di dalam mulut Anda when you use this oil it starts pulling those bacteria out so you want to spit it out in a place where other animals don't eat it dan kalau Anda menggunakan minyak-minyak ini buang di tempat dimana binatang tidak bisa makan and if you start getting a sore throat or you start having sinus problems when you do this with the swishing it around in your mouth they go away jadi kalau Anda mengalami sakit leher atau masalah sinus dengan menggunakan minyak-minyak ini maka bisa pergi tidak lagi mengalami sakit leher ataupun sinus ya no no just one one of those three yeah oh one oh not combination no no oh bukan sorry sorry bukan dicampur tapi salah satu minyak kelapa minyak wijen minyak sunflower apa biji matahari so it's kind of a new thing that's coming out and people on the internet they're giving it reviews and they're they're really raving about how good their their gums start coming back and if they have a root canal quite often it gets infected and with the oil pulling that infection goes away dan di internet banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang membicarakan tentang minyak-minyak ini kalau yang punya masalah root canal atau akar gigi yang membusuk dan berinfeksi dan menggunakan oil pulling maka mereka jadi sembuh kalau kita memberitahu dokter gigi mereka tidak akan setuju kalau kita memberitahu dokter gigi mereka tidak akan setuju kalau merasakan sakit gigi coba sekali hanya sekali sehari 10 menit so kumur 10 menit ada lagi yang bertanya ya sekitarnya so kita kita ini kita kita di Sekarang, kalau ada penyempatan, makanya apa? Kalau itu ada penyempatan dan jendela-jendela, kita akan berubah. Okay. Dalam masa Buddha, jika ada kelihatan yang salah, seperti sati, anak pesawat, Buddha bisa menjelaskan. Jadi, pada masa sekarang, apa parameter penyempatan yang benar, supaya seseorang tidak menjelaskan, dan siapa yang bisa menjelaskan ini? Oh, benar. Sati, anak pesawat, sehingga Anda tahu, setelah dia menjelaskan oleh Buddha, dengan sutta, disrobed. Hanya untuk diketahui, setelah sati putra seorang nelayan, setelah dimarahi oleh sang Buddha, akhirnya dia melepaskan jubahnya. Dan dia mengkritik sang Buddha sepanjang kehidupannya. Jadi, sang Buddha tidak menjelaskannya. Jadi, sang Buddha tidak menjelaskannya. Yang terjadi, bagaimana kita bisa menemukan guru yang baik? Kalau Anda mengikuti ajaran, saran sang Buddha adalah, apabila Anda menemukan seorang guru yang bisa menjelaskan rangkaian pratica samupada. dan kalau dia terus-menerus mengajarkan itu dengan baik, maka Anda mendapatkan ajaran yang benar. di luar itu, bantai tidak tahu. ada yang mencari yang mencari berbualan dan mereka mencari berkara mencari, yang mencari mengajarkan ke dalam bahawa mencari. itu di luar itu, yang mencari berkara mencariulisnya, mereka mencari 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 melalui yang mereka mencari mencari. in the way he taught they're trying to keep it together and they're not as successful as they could be seperti biku-biku di dalam jalannya, jalurnya Acanca itu mereka berusaha tapi tidak sesukses yang mereka seharusnya lakukan kalau misalnya orang-orang yang kita ambil resipat dan kita ambil resipat itu sebuah itu yang terbaik banyak sekali orang yang mengajarkan meditasi hanya meminta Anda mengikuti apa yang mereka katakan bukan apa yang Sang Buddha ajarkan tapi itu tidak mengikuti apa yang Sang Buddha katakan di dalam parinibbana sutta sewaktu Sang Buddha sewaktu Sang Buddha sebelum parinibbana dikatakan kalau Anda mendengarkan dan Anda tahu bahwa itu harusnya kembali kepada sutta dan winaya sehingga mengetahui bahwa itu adalah ajaran Sang Buddha tapi berapa banyak orang yang mengetahui kalau sudah mendengarkan satu ceramah dhamma lalu mereka membaca kembali kepada sutta dan winaya untuk mengetahui apakah itu benar apa yang dikatakan oleh Sang Buddha berapa banyak orang yang mengecek kembali maksudnya beberapa hal bisa membingungkan dan ya memang itu bisa membuat kebingungan diantara umat kalau kalau mereka tanya-tanya dengan sutta tetapi Sang Buddha sendiri kan semua mulai dari sutta mungkin semuanya itu berapa di sutta kalau hanya ada sesuatu sesuatu yang di luar sutta apa itu tidak akan terima he said maybe not all what the Buddha said are said in the suttas so if somebody is saying how do you know what the Buddha said it was 2600 years ago gimana anda tahu itu yang dikatakan Sang Buddha itu terjadikan 2600 tahun yang lalu there are a lot of Mahayana monks that made up suttas banyak sekali Biku Mahayana membuat sutta membuat mengarang sutta I went to Korea I gave a talk to a hundred monks waktu Bante pergi ke Korea beliau memberikan ceramah dhamma kepada 100 orang biku dan I told them that when I teach what I do is read the suttas and explain it dan Bante menceritakan kalau Bante mengajarkan umat itu beliau selalu membaca sutta dan menjelaskannya and they have suttas like the diamond sutta and a heart sutta and a lotus sutta mereka punya sutta in the earlier teachings diamond heart and lotus whatever jadi disana orang-orang itu membacakan sutta-sutta diamond berlian sutra-sutta hati dan juga lotus sutra dan ternyata itu tidak ditemukan di dalam ajaran awal dari sang Buddha dan kalau orang mendengarkan sutra dari apa yang dibacakan biasanya orang-orang itu bisa maju dengan cepat mereka sedang mempersiapkan satu konferensi sehingga Bante bisa berbicara kepada para Biku yang senior apakah melihat apakah mereka tertarik itu akan menjadi sangat menarik sedang di dalam persiapan mungkin tahun depan kalau saya pergi ke sana saya tidak datang datang harmonious di dalam persiapan saya buk retreat place di sini di Bali dan Pak Andi di sini di sini di sini di sini di sini di sini It can be part of that. Sankara is from the Devanagari, the Sanskrit, that's his pronunciation. Now you have to understand that Goenka was a very, very highly influential Brahmin. He said many times, I don't teach Buddhism, I teach Vipassana. So he didn't use a lot of the teachings that were available for the Buddha's teaching. He kind of did it on his own. Yeah. Well, formations can be any number of things. It can be thoughts. It can be images that come up into your mind that distract you. It can be your ideas, your concepts, your opinions. It can be all of those kind of things. And in consciousness, you used to work in consciousness, so is that what psychology is not going to be a part of your mind that sees things in the present moment. That's why you have the word cognize instead of re-cognize. Well, the more you hear it, I have a website that has over 200 YouTubes of Dhamma Talks. And there's about 400 Dhamma Talks that are, you just listen to. Some of them have transcription, some of them don't. So there's a lot that you can listen to, and the more you listen to it, the deeper you'll understand it. Okay. Can I translate your thing first so people understand? Okay. Tadi Ben cuma minta konfirmasi kepada Bante tentang Pancakanda. dan di mana dalam bentuk-bentuk formasi itu di sana Bante mengatakan adanya bentuk-bentuk pikiran, gambaran-gambaran di dalam pikiran, gangguan-gangguan, ide, konsep, opini, itu semua termasuk di dalam formasi atau bentuk-bentuk. Dan kesadaran itu berarti pikiran melihat apapun yang terjadi dalam masa kini, yaitu sebabnya kenapa dikatakan dikenali. Dan Bante mempunyai satu website di mana adanya sekitar 200 YouTube di mana Anda bisa lihat tentang Dhamma Talks yang pernah beliau berikan. dan ada yang sudah ditranskrip. The talks that were given on this retreat will be on our website before long. Dhamma Talks yang diberikan di retret ini akan diunduh di website beliau tidak lama lagi. Jadi nanti bisa mendengar kembali. And your next question? Terima kasih. 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 If you want to attain Nibbana as soon as possible, that thought will stop you from attaining Nibbana, even if you don't think it while you're doing the retreat. It causes you to lean out of the present moment, hoping the next moment has Nibbana in it, and that is a form of suffering. If you want to attain Nibbana in it, that somehow led us to that Nibbana in it, then you will do that, thank you very much. Right. She's asking, if we meditate, can we make the Aditana, you know, like a wish? Isn't it like one thing now? It's pointing your mind in the direction that you would like to see it go. Pointing the mind that we'd like to see? Yeah. That doesn't have attachment in it. Oh, Aditana doesn't have attachment. But the longing has attachment. Right. Oke, 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 oke. Kalau kita ber Aditana, itu tidak ada kemelekatan. Tapi longing atau keinginan itu ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan, kita tidak bisa dapat. Oke. Ada lagi yang mau tanya? She asked if the practice of meditation has a higher result than dhana. Yes. Ya. Absolutely. Betul. But the base should still be dhana before meditation because it's connected, right? Well, it's part of meditation, but it's not the whole part. Nah, dhana adalah bagian dari meditasi, tapi bukan keseluruhan. That's the beginning part. Itu bagian pertamanya. Kalau Anda mempraktekan meta, Anda terus-menerus memberikan. Itu adalah dana. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah menerima. that started reciting the suttas. And then when they were proficient at it, they would take a book and say, okay, I'm going to memorize the Majumanikaya. And after they do that, then they go to people that have already passed the test. And they start reciting the suttas of the Majumanikaya. If they make one mistake, they get stopped and said, that is not the right word, that's not the right way to pronounce it. And then they have to start over at the beginning of that sutta and do it so that it is correct. And it was that way for about 500 years. And it was really a good thing. When they started writing it down, then changes start to get into it. I don't like the use of that word. I want to use this word. And then some ideas get changed around, things like that. That's why we are very lucky to find some Sri Lankan writings of the Nikayas from the 8th century. We're very lucky. So we're going back as far as we possibly can to make sure that it's as accurate as it can be. Okay. And that will only take me three or four years. Tadi ditanyakan sama Scott, sebelum Sang Buddha Parinibbana, bagaimana caranya sutta itu berlanjut? Bante katakan di dalam dulu sebelum Sang Buddha Parinibbana, para bhiku itu menghafal dan sering sekali mengucapkan berulang-ulang. lebih tepat demikian karena kalau ditulis kurang tepat. Jadi banyak para bhiku membacakan sutta dan kalau sudah setelah Sang Buddha Parinibbana, banyak para bhiku yang mengucapkan sutta berulang-ulang dan mereka akan pergi bertemu dengan orang-orang yang sudah lolos dari tes. Kalau para bhiku itu membuat satu kesalahan, mereka akan di-stop. Kalau salah menyebutkan suatu kata dan akan diminta diulang lagi. Dan itu terjadi selama 500 tahun. Itu adalah hal yang baik menurut Bante. Kemudian setelah tertulis, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Karena ide-ide mulai berubah dan akhir-akhir ini mereka beruntung bertemu dengan Biku-biku Sri Lanka yang menemukan nikaya-nikaya dari abad ke-8. Jadi mereka berusaha kembali ke ajaran awal di mana bisa menemukan itu sedekat mungkin dari apa yang diajarkan Sang Buddha. Dan itu akan membutuhkan Bante sekitar 3-4 tahun. Sehingga katanya dikonfirmasi ulang bahwa kalau kamu punya keraguan kan Sang Buddha sudah menyebutkannya di Parinibana Sutta untuk selalu kembali ke Sutta dan Winaya. Dia berusaha kembali ke Sutta Mereka membacanya dalam bahasa Magadha. Mereka membacanya dalam bahasa Magadha. Mereka membacanya dalam bahasa Magadha. Karena Sang Buddha banyak sekali waktunya itu dihabiskan di seputar Magadha. So she said when it's written, the language is different. Could be translation? Bisa jadi gara-gara penerjemahan yang kurang tepat, keliru pun bisa terjadi. Mereka membacanya dalam bahasa Magadha. Multitasking. Multitasking. She's talking about multitasking. Multitasking? Hahaha. You wind up being very inefficient when you multitask. Kalau kita multitasking melakukan banyak hal dalam satu masa maka menjadi tidak efisien. And she complain to me because she used to multitask all the time and now she can't do it. Now she has to do one thing at a time. Dulu saya juga pernah mengeluh ke bante karena dulu saya sangat pintar multitasking. Tapi sejak meditasi saya sudah tidak bisa lagi multitasking. Harus mengerjakan satu hal dalam satu masa. And actually you become much more efficient when you do one thing at a time. Because you don't do it part way and then think of something else to do. Dan ternyata kita menjadi sangat efisien karena kita bisa mengelakukan segala sesuatu secara keseluruhan. Bukan sebagian-sebagian. Kalau kita merasa stuck kita bisa lakukan hal lain dan bisa teruskan lagi. Berusaha supaya tidak stuck. But the reality is sometimes you do. Kadang-kadang kita mengalami itu dalam kehidupan. I want to call up this person and I call them up and they don't answer. Kalau misalnya kita mau telepon seseorang dan dia tidak jawab telepon kita. Jadi harus tunggu untuk melakukan itu lagi. But while you're calling someone you're not texting someone else and you're not doing something else at the same time. Jadi waktu kita menelpon seseorang kita tidak mengetik SMS atau BBM atau melakukan hal lain dalam waktu yang bersamaan. Itulah bagaimana kita membuat kesalahan. Sebaiknya jangan mencoba multitasking atau melakukannya. anggota semacamnya. Oh, peta yang menderita. Oh. You got it? No. Okay. She said for the peta who are suffering, is it better to send metta or chan? Parita. It's more immediate when you send it. Lebih cepat kalau kita pacarkan metta. Because it's a feeling. Karena itu adalah perasaan. Quite often people that do chanting, they do it out of rote, and not think about what they're doing, and that doesn't cause the feeling to arise. Sering kali kalau orang baca parita, itu tidak menggunakan hati, tapi hanya dari pikiran, dan itu tidak connect jadinya. Perasaannya tidak ada, tidak muncul pada saat baca parita. Tapi kalau baca paritanya dengan sungguh-sungguh, ya bisa. Tapi lebih baik ber metta. ada lagi yang mau bertanya? Terus. 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 Setelah itu, saya tidak berjalan di kamu, agak meditasi, kan? Karena meditasi tidak harus dilu. Saya punya sekolah dan kaki meditasi. My first meditasi. he asked, He said, he asked his son, his son when he was in school, he asked, you want, the son was asking, do you want me to meditate or do you want me to be a doctor? And so, Pak Andi was asking, do you meditate? Yes, I meditate when I was going home from school and I was meditating on the bus and our meditation doesn't mean always to sit, that's right, so what kind of meditation because he doesn't really sit and doing meditation Yang dia lakukan adalah meditasi cinta kasih, memancarkan cinta kasihnya kepada orang-orang dan mungkin dia senyum, bisa sarankan itu Sarankan dia untuk menggunakan 6 R dengan senyum dan cinta kasih Itu bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari Ya, oke He will ask the son to contact you Ya, boleh Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini pertanyaan terakhir malam ini Meditasi mengamati pikiran yang baik How do we meditate watching mind the best way? How do I answer something like that? What is the best way just to do it? Lakukan saja You know the best way Sebenarnya, Bersama Nera sudah tahu yang terbaiknya bagaimana Kalau sudah sukses dalam meditasinya sudah tahu bagaimana caranya Oke I tell you the best way every time I see you Bante sudah kasih tahu setiap saat Bante bertemu dengan Sama Nera Oke May suffering ones be suffering free And the fear struck fearless be May the grieving share all grief And may all beings find relief May all beings share this merit That we have thus acquired For the acquisition of all kinds of happiness May beings inhabiting space and earth Devas and nagas of mighty power Share this merit of ours May they long protect the Buddha's dispensation Sadhu, sadhu, sadhu Semoga yang menderita bebas dari derita Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut Semoga yang berduka menghapus semua dukanya Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh Untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi Para dewa dan naga yang perkasa Berbagi jasa-jasa kami ini Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha Sadhu, sadhu, sadhu You're gonna tell them that tomorrow is the last day of interview Besok adalah hari terakhir interview Jadi meditasilah sebaik-baiknya malam ini sampai besok Karena besok malam kita tidak punya waktu untuk meditasi Dan siapkan pertanyaan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!